Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan paksa di rumah Dito Mahendra yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pernyataan tersebut diungkapkan Deputi Penyidikan KPK, yakni Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 20 Maret 2023. Dilansir dari wartakotalef.com, Asep Guntur Rahayu mengatakan saat melakukan penggeledahan penyidik menemukan 15 senjata api dan peluru tajam disimpan dalam sebuah ruangan khusus. Diketahui 15 senpi yang ditemukan tersebut diantaranya senjata api laras panjang, 5 pistol berjenis Glock, kemudian 1 pistol SNW dan 1 pistol Kimber Mikro. Asep menyatakan senpi beserta amunisinya itu ditemukan secara tidak sengaja, pasalnya tim penyidik memang tak berniat mencari senjata api di rumah Dito Mahendra. Menurutnya penyidik hanya berencana mencari sejumlah barang yang diduga terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, yakni KPK mencari barang yang penguasaannya diberikan Nurhadi kepada Dito Mahendra. Lanjut, Asep mengatakan lantaran senpi yang ditemukan tak masuk dalam objek pencarian KPK, lantas pihaknya berkoordinasi dengan Polri, yakni KPK menghubungi Badan Intelijen Keamanan Polri dan Polres Metro Jakarta Selatan. Diberitakan sebelumnya, Dito Mahendra telah dipanggil penyidik KPK sekira lebih dari tiga kali untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dugaan TPPU Nurhadi. Menurut Jurubicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, Dito sempat memenuhi panggilan penyidik. Kala itu, Dito dicecar pertanyaan mengenai dugaan aliran dana dan pembelian barang pernilai ekonomis dari Nurhadi pada Senin 6 Februari 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!